Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Jual Christian. Pada kali ini kita akan membahas mengenai scene. Apa sih scene itu? Scene itu adalah efek yang terdapat pada material fabric. Nah, scene pada fabric itu seperti apa sih? Yang dimaksud dengan scene itu adalah ada efek cahaya di beberapa bagian nih. Nah, efek cahaya ini tuh adalah yang disebut dengan scene. Jadi kan ada terang gelap pada material, sehingga terlihat ada efek yang lebih realistis pada kain. Gimana sih cara kita buat efek seperti ini? Yuk kita bahas. Oke, kita sekarang masuk dalam material scene. Jadi scene ini itu ada untuk material fabric sweat ya. Nah, jadi fabric itu ada banyak macamnya ya. Nah, yang pakai scene ini itu adalah yang materialnya sweat. Kenapa? Karena sweat itu kalau terkena cahaya, bulu-bulu fabricnya itu seperti nyala. Nah, caranya gimana? Kita ke material. Ini tanda yang advance settingnya kita klik ya. Dia posisinya di bawah coat. Scene cuma ada dua parameter. Parameter yang pertama adalah scene color. Kalau scene color itu makin ke kanan, maka akan makin ada efek menyala atau highlight pada material. Kayak gini ya. Untuk memunculin tampilan seperti ini, kita di sini klik kanan di tanda tiga. Dari generik. Kita coba jadi fabric. Sekarang kita bahas scene color lagi. Kalau materialnya putih, maka dia ini akan putih. Tapi kalau misalkan warnanya kita ganti selain putih, maka dia akan ngikutin juga dari warnanya. Terus scene ini kan menyala karena fabric itu terkena cahaya. Kalau misalkan scene color kita kurangin, maka efek putihnya itu akan nurun. Dan warna asli materialnya itu akan dominan. Sebagai contoh, coba kita kurangin ya. Efek putihnya ini tuh cuma ada di beberapa sisi doang, nggak di semua sisi. Semakin ke kanan, dia akan semakin makin dominan efek dari highlightnya ini. Terus kita masuk scene glossiness nih. Untuk scene glossiness ini, semakin ke kanan, dia akan semakin tidak highlight. Jadi seperti ini ya, kita coba bikin ya. Highlightnya hilang ya. Nggak ada putih-putihnya sama sekali. Tapi makin ke kiri, efek highlight dari scene color ini makin terlihat. Kita bisa lihat ya, hanya highlight atau bagian yang terkena cahaya secara langsung aja yang bakal berwarna terang. Yang terkena bayangan, warnanya dia akan gelap nih. Jadi glossiness ini yang bakal menyimbangkan scene color tadi, sehingga menciptakan efek realistis pada materialnya. Menurut saya di 085 cukup sih. Tapi selera juga dan kebutuhan ya. Tadi kita belum bahas soal colornya ya. Kalau kita ganti tuh bakal kayak apa sih? Highlightnya akan berwarna sesuai dengan warna dari colornya. Kalau mau buat lucu-lucuan bisa sih ini kita pakai. Terus gimana kalau kita mau se-glossinessnya ini tuh nggak rata. Kayak tadi kan dia ini tuh nggak rata nih. Dia ini kayak ada corak-corak randomnya. Jadi di beberapa tempat ini tuh random. Buat highlight putih-putihnya keluar nih. Itu kita bisa juga. Kita tinggal di glossinessnya. Di bagian ini nih kotak ini. Kita masukin. Noise. Yang kita mainin tinggal di type dan amplitude-nya aja sih. Kita mau noise-nya kayak apa. Nanti yang keluar seperti yang pilihan kita ini. Kalau amplitude ini. Dia makin tanan makin tegas ya. Mana yang hitam, mana yang putih. Ini ngaruh. Untuk nanti mana yang highlight-nya putih. Dan mana yang shadow-nya hitam. Kalau kita lihat. Dia jadi ada teksturnya nih. Nah, efeknya akan seperti ini ya. Jadi dia efek highlight-nya tuh random banget. Koan noise-nya kita ganti. Oke. Kita bisa lihat dia juga berubah ya efeknya. Cuma kalau nggak mau. Tinggal kita clear aja. Kita bakal balik ke angka ini awal. Oke, sekali lagi. Ini saya mau info dulu kalau ini untuk material sweat ya. Sedangkan material fabric itu ada banyak. Nah, gimana sih kalau kita mau pakai material fabric yang lain. Pilihan pertama, kita bisa ambil di sini. Di Vire Asset Editor ini udah punya material. Kita lihat di sini, kiri ada tanda panah. Kita klik. Kita bisa masuk ke bagian fabric nih. Kita lihat dari atas sampai bawah tuh udah disediain. Ada carpet. Lalu curtain. Fabric 1. Ada fabric pattern. Silk, velvet, macem-macemnya. Wool ada semua nih. Dan ini udah di setting ya. Jadi tinggal kalian pakai aja. Cara pakainya tinggal misalkan klik kanannya di velvet. Tinggal add to scene aja. Nanti masuk ke scene ini. Kalau udah, kita tinggal pencet B. Kita masukin aja. Klik. Jadi. Cuma emang disini tampilannya kotak-kotak gini ya. Cuma nanti kalau di render hasilnya bakal seperti ini. Terus opsi kedua, kita bisa pakai 3D Warehouse. Misalkan kita mau sofa. Nanti kita tinggal atur aja nih. Di file size-nya. Biasanya file size-nya yang gede itu. Dia itu udah di setting materialnya. Jadi tinggal render nih. Yang kayak gini-gini tuh. Udah tinggal kalian render. Kalau file-nya gede. Kalau file-nya kecil. Kalian harus atur ulang. Jadi carinya yang file-nya gede aja ya. Lalu kita juga bisa pakai plugin. Salah satunya studio nih. Studio ini dia juga punya beberapa modeling. Modeling sofa. Ini di furniture. Di sofa. Atau di seating kalian bisa pilih. Ini juga sama. Ini udah di setting juga. Tinggal kalian download. Kita klik. Kalau udah ke download. Dia bakal muncul. Nah. Simple kan jadinya. Jadi pilihan pertama. Kalian bisa setting sendiri. Pakai scene. Pilihan kedua. Bisa pakai. Vray asset editor. Lalu pilihan ketiga. Bisa pakai 3D warehouse. Atau pilihan yang keempat. Bisa pakai plugin. Untuk mempermudah kalian. Oke. Penjelasan untuk scene. Sampai disini. Nanti saya akan coba update lagi. Pelajaran Vray 5. Supaya kalian bisa belajar. Dan update terus. Sesuai perkembangan versi Vray. Yang ada di pasaran. Oke. Semoga video saya bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Selamat menikmati.